Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa hadir dalam acara kekuatan pendidikan karakter abad 21. Mohon untuk teman-teman yang lain, mikrofonnya dimatikan dulu. Terima kasih. 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 menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sekapun siri dari promotor kita. Yang keempat, menyanyikan bagimu negeri. Yang kelima, materi dari narasumber. Keenam, dari keynote speech. Ketujuh, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka acara webinar pada malam hari ini dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Baik, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. 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 tentang wawasan kebangsaan merupakan suatu hal bagi kita semua. Ini yang menjadi penting dan mutlak untuk harus selalu dilakukan secara reguler, secara terus-menerus, sejalan dengan dinamika proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan dapat dianggap sebagai roh atau jiwa, semangat daripada kehidupan berbangsa, dan tentu saja perjalanannya akan mewarnai dan bahkan ikut menentukan eksistensi dan kemajuan bangsa ini. Negara yang tak lain ditandai dengan semangat kebangsaan, dengan api yang tetap berkobar, menyala, ini menjadikan bahwa wawasan dan pengetahuan kita itu tidak sebatas pada informasi, tetapi bagaimana itu bisa masuk dalam ruang hati kita. Terlebih bagi kita semua yang bergerak dalam bidang pendidikan, dan menjadi hal yang wajib bagi kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru, atau bahkan warga masyarakat yang baik untuk bisa terus tanpa henti memberikan ruang Pancasila. Ini di dalam hati setiap orang yang kita jumpai. Karena itulah bahwa yang memang kedalamannya menjadi sesuatu kekayaan yang tidak bisa diukur, dan semua itu dimiliki oleh Sabang sampai Merauke. Selanjutnya bahwa sebaliknya jika jiwa dan semangat kebangsaan itu nilainya pudar, maka ini menjadi tanggung jawab bagi kita semua ya, untuk terus berupaya meningkatkan, salah satunya melalui pendidikan karakter, dan sekarang yang lagi hits, yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Dan itu kita tempatkan di ruang sebelah mana, terhadap apa yang subyek didik dapat mereka pahami, dapat mereka mengerti, karena dalam sebuah ruang tatap muka, baik itu tatap muka biasa atau tatap muka maya, khususnya bagi kita sebagai para guru, tentunya kita akan hadir dalam sebuah ruang, ruang perjumpaan, ruang di mana kita bisa berkolaborasi satu sama lain, untuk tetap memposisikan diri, dan memberikan semangat, memberikan teladan kepada para peserta didik kita, untuk menjadi warga negara yang baik. Pancasila sebagai dasar negara, dan sekaligus juga falsafah atau pandangan hidup bangsa ini, harus benar-benar melekat dan ditumbuh kembangkan, sepanjang perjalanan, waktu demi waktu, masa demi masa, dan tidak akan pernah tergantikan dengan siapapun ideologinya. Karena itulah yang mewadai kepentingan dari Sabang sampai Merauke, dan yang memberikan nuansa kekayaan keragaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Salam inspiratif, mungkin itu mengawali untuk kegiatan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbiasa sekali. Terima kasih Pak Alfon, sekapur sirinya, dan juga motivasi kepada kami para pendidik, bagaimana caranya menenangkan pendidikan karakter yang berjiwa Pancasila di Alpat 21 ini. Begitu ya Pak Alfon? Oke, Mbak Maya, benar sekali. Tepat, tepat sasaran. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Terima kasih. Bersambung Negeri, kami berjanji, kami berjanji. Bersambung Negeri, kami berjanji, kami berjanji, kami berjanji, kami berjanji, kami berjanji. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagimu Negeri, dari Narasumber kita, kami ucapkan selamat datang kepada para peserta yang baru saja bergabung. Yang pertama ada siapa? Pak Enra? Ada Pak Joni ya. Selamat malam Pak Joni. Selamat malam Bu Maya. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya, Pak Joni? Alhamdulillah, luar biasa Bu hari ini. Sangat senang sekali pokoknya di sini. Oke, lanjut lumayan. Oke, sebelumnya saya tampilkan CV-nya dulu ya. Pak Joni Prayitno SPD. Beliau lahir di Blitar tanggal 15 Desember 1981. Beliau beralamatkan di Jalan Raya Modangan nomor 23 Kejamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar. Beliau adalah seorang guru di SDN Binangun 1. Dan menamatkan pendidikannya di UM ya Pak Joni? Siap, Bu Maya. Oke, 1 BGST ya. Pak Joni sudah siap? Oke, sudah. Baik. Silahkan Pak Joni. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit ya Pak Joni? Siap, siap. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selamat malam semuanya. Di sini saya sangat senang ya untuk malam hari ini bisa, apa itu, hadir kembali, diberikan kesempatan oleh promotor untuk hadir di hadapan Bapak Ibu. Dalam acara kita nanti sharing tentang urgensi, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Ini nanti saya dalam waktu kurang lebih dari 15 menit, berarti kata Bumaya, saya akan memamparkan sedikit bahan materi untuk urgensi, apa itu wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Oke, baiklah. Di sini saya langsung mempresentasikan saja Bapak Ibu. Sebentar ya. Sudah tampil Bumaya? Sudah, Pak Jani. Baik, kami tunggu. Ini proses? Sudah. Sudah? Oke, proses Pak. Sudah. Oke, baik. Di sini, wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air itu merupakan suatu konsep atau istilah yang tadi disampaikan oleh Pak Awadpon bahwasannya menunjukkan seseorang atau individu dalam memahami dan mengerti tentang bangsa dan negara. Seperti kita ketahui bersama bahwasannya masa reformasi telah berlaku, namun krisis di sini yang melanda di negeri ini sangat lambat perubahannya. Di sini nanti saya akan lebih detailnya itu masuk ke dalam masalah-masalah yang terjadi. Begitu juga dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh sekolah, terutama dalam mengembangkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air pada siswa, terutama di sini yang dibahas adalah siswa sekolah dasar. Yang pertama, itu adalah perubahan global yang kita ketahui bersama bahwasannya saat ini Bapak Ibu Guru ataupun hadirin semuanya di malam hari ini yang bisa bergabung, ketahui bersama bahwasannya informasi itu sangat mudah diakses oleh anak-anak, terus komunikasi, juga transportasi. Di sini sangat rentan sekali dalam mindset atau perilaku untuk anak-anak. Sedangkan di sini dilanjutkan lagi adanya kecenderungan global, di mana yang pertama itu adalah berlangsungnya revolusi industri yang keempat, di mana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam era revolusi digital, terus dilanjutkan dengan perubahan peradaban masyarakat, di mana sendi-sendi kehidupan kebudayaan, peradaban dan kemasyarakatan termasuk pendidikan. Terus yang terakhir adalah semakin tegasnya fenomena abad kreatif, di mana menempatkan informasi atau pengetahuan kreativitas inovasi dan jejaring sebagai sumber daya strategi bagi kehidupan masyarakat ataupun bangsa. Terlebih, di sini konsep atau makna kesadaran di sini penting sekali diartikan sebagai sikap perilaku diri, yang tumbuh dari kemauan diri, dilandasi dengan suasana hati yang ikhlas atau rela tanpa tekanan dari luar. Di sini lah kecederaan-kecederaan global ini yang sangat rentan sekali, di mana semua orang sekarang itu mengakses segala sesuatunya via apa itu jejaring sosial. Apalagi terlebih lagi di sini yang sangat rentan itu adalah yang paling ngetrend saat ini, yang dihadapi oleh negara itu adalah proxy war. Di sini ada yang sangat merubah pola pikir semuanya, sekarang yang terjadi bukan hanya kekuatan militer langsung beradu gitu, sangat tidak memungkinkan untuk saat ini. Tetapi perang pengaruh melalui ideologi, ini banyak penanaman-penanaman yang sangat bersahkan, terutama di politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ini di sini tanpa disadari oleh infiltrasinya, sangat mengena sekali, akhirnya banyak yang merubah mindset. Terutama yang diserang sekarang itu adalah dari segi ketahanan ekonomi, terus pertahanan dan keamanan, budaya, juga lingkungan, terus pola dan karakter anak. Oke, kita lebih jauh lagi ke depan. Nah, ini kondisi yang dihadapi oleh generasi, apa itu, generasi milenial abad 21. Di sini kita sudah mulai memasuki, Bapak-Ibu di sini, pendidikan masa depan kita yang dibutuhkan. Yang pertama itu adalah nanti ke depannya. Ini hanya suatu, apa itu, gambaran yang saya dapatkan. Ya, kita mulai dari industri evolusi di sini, nanti 35 persen pekerjaan akan hilang pada tahun 2025. Terus 65 persen tumbuh kompetensi baru yang berbawa sistem berginformasi. Mungkin sekarang sudah banyak terjadi di lembaga-lembaga itu, sudah mulai merintis sekarang. Terus apalagi kebutuhan domestik. Di sini nanti, seperti yang kita ketuai sama di dalam selet saya itu, 58 juta tambahan tenaga kerja, caka pada 2030. Terus kemudian, dengan peningkatan daya saing SDM. Sedangkan pada milenial atau ZG di sini, digital netflix dan aktifkan penggunaan sosial media. Pembelajarannya sangat cepat dan cerdas. Sekarang lebih ngetrenya lagi itu ada AKM kalau tidak salah. Di lembaga-lembaga itu, kita sudah menerapkan di situ. Terus tantangan yang dihadapi oleh kegiatan apa itu, kegiatan yang saat ini merebak itu, luar biasa sekali di sini. Terutama gemburan dan pola serangan pinter melalui F7. Seperti kita ketuai bersama, wah sekarang media asing itu, anak-anak itu jarang sekali sangat, apa itu jarang sekali mengikuti budaya-budaya di Indonesia, lebih banyak mengikuti tren atau pengaruh dari luar. Seperti yang kita ketahui bersama yang saya tampilkan di sini, itu anak-anak itu lebih banyak mengarah ke arah yang berbau British-British gitu. Selanjutnya yang paling meresahkan sekali sekarang, itu ya sangat, apa itu yang bisa merubah pola pikirnya itu adalah hokus. Di sini media sosial kita ketahui bersama. Hokus ini menguasai perbincangan warga di sini. Kehadiran media sosial itu sebagai wadah berbincang dan bertukar informasi, seharusnya bersifat positif itu. Tetapi sayangnya di sini sering terjadi, apa itu penggunaan arena atau penyampaian opini, misalkan ujaran kebencian, ataupun berita-berita palsu yang digembur-gemburkan, akhirnya nanti yang bisa mematikan suatu karakter seseorang. Kita ketahui bersama bahwasannya, untuk urgensi pawasan kebangsaan dan cintah tanah air, kita ketahui bersama bahwa cita-cita dan tujuan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diketahui visinya itu adalah mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan untuk misinya, melindungi segenap bangsa Indonesia, memasukkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kertetipan dunia yang berdasarkan perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Nah, di sini, bagaimana kita harus bersikap? Yang pertama, kita harus tahu situasi dan kondisi negara bangsa kita saat ini. Dilanjutkan lagi dengan sesuai materi hari ini adalah punya wawasan kebangsaan, di mana wawasan kebangsaan adalah yang mendasar bagi bangsa Indonesia untuk mempersatukan Indonesia menjadi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa dalam bingkai NKRI. Dilanjutkan lagi di sini, Bapak-Ibu, bahwasannya. Kita akan tahu pengertian dari wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia yang mengenai diri dan lingkungan, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sini, itu tadi menurut Profesor Muladi. Sedangkan untuk karakternya, yang kita ketahui bersama, di sini, konsep karakter dan wawasan kebangsaan. yang pertama, itu baik dalam lingkungan. Kemarin sudah merangkumkannya di sini, untuk karakternya diimplementasikan menjadi tiga di sini. Yang pertama itu PPK yang berbasis kelas, terus ada lagi yang PPK berbasis budaya sekolah, terus dilanjutkan dengan PPK berbasis masyarakat. Yang pertama itu yang berbasis sekolah. Kita lanjutkan dulu, Bapak-Ibu. Di sini, kalau yang berbasis kelas, yang pertama itu integrasi nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran atau mata pelajaran. Di sini, evaluasi pembelajaran atau pembimbingan, terus dilanjutkan dengan pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakternya. Yang kedua, itu PPK berbasis budaya sekolah, di mana pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah, keteladanan antar warga sekolah, dilanjutkan dengan pelibatan seluruh pemangku, apa itu, kepentingan pendidikan, terus membangun norma yang digalakkan di sekolah-sekolah itu, terus peraturan dan tradisi sekolah. Terus kemudian, sekarang lebih meningkat lagi, kita masuk di apa itu, kegiatan literasi dan numerasi, terus ditambah lagi kegiatan yang positif, yaitu ekstra kulikuler. Yang ketiga, yaitu PPK berbasis masyarakat, yaitu memperkuat peranan orang tua atau kerjasama dengan komite sekolah, terus dilanjutkan dengan apa itu, memberdayakan potensi lingkungan yang ada di sini sebuah belajarnya. Terus, apa itu, dukungan pegiat seni budaya, sekarang sudah mulai digalakkan juga di daerah bidar seperti itu. Terus, apa itu, sinergi PPK dengan berbagai program, ada yang, apa itu yang ada di lingkungan. Kita ketahui bersama bahwasannya pengembangan nilai-nilai karakter di sini menurut filosofi pendidikan karakter Giajar Diwantara itu adalah dimulai dari etika, literasi, estetika, dan kinestetika. Di mana, nanti yang diambil di sini adalah, sebenarnya di sini dikembangkan ada 18, tetapi di sini yang di sekolah itu sekarang diambil hanya ada lima nilai pokoknya. Yang pertama itu adalah nasionalis, religius, terus nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Selanjutnya, di sini, untuk memperkuat lawasan kebangsaan, khususnya di kalangan anak muda, terutama peserta didik kita, kita harus bersama-sama. ini bukan semata-mata hanya apa itu, untuk seseorang saja, tetapi kesadaran di sini untuk memiliki kewawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air di bangsa, apa itu, untuk bangsa dan negara mempunyai makna bahwa saya individu yang hidup dan terikat dalam kaedah dan naungan di bawah negara kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap, terus terutama perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara. Selanjutnya, membangun kesadaran tersebut kepada pemuda seperti kita memberikan teladan kepada anak didik kita di sini, itu adalah sangat penting menurut saya, sangat penting sekali yang tidak dapat dilupakan oleh bangsa ini mungkin nanti ke depannya. karena pemuda merupakan penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang bangsa ini, terus kesadaran ini jangan ditafsir hanya berlaku kepada seseorang tadi atau pemerintah saja, tetapi lebih luas memandangnya, sehingga untuk implementasinya nanti pemuda lebih kreatif menerapkan arti kesadaran ini dalam kehidupan, terus tanpa menghilangkan apa itu hakikat kesadaran, dan meningkatkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air itu sendiri. Demikian Bumaya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk semuanya. Oke Bumaya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Jani pembaharan materinya. Jadi, kita sebagai warga negara yang memiliki wawasan kebangsaan harus mampu memfiltrasi, ya. Karena dampak globalisasi ini sangat dasar bagi lingkungan sekitar. Terutama untuk anak didik kita, ya. Begitu Pak Jani? Siap Bumaya. Ya, betul sekali Pak yang sampaikan Bumaya tadi. Ya, terima kasih Pak Jani. Untuk para peserta yang ingin menyampaikan unik-uniknya atau ingin bertanya kepada narasumber ataupun kainosidit, kami persilakan dengan mengatasi tanya-tanya, ya. Ya, Bumaya, betul sekali. Atau bisa kita berhasil bersama-sama di sesi tanya-tanya. Ya, bisa langsung mengangkat tangan nanti, ya. Baik, kita lanjut ke narasumber kita yang kedua. Ada Bu Purwani si SPD. Selamat malam, Buning. Selamat malam, Bumaya. Ya, bagaimana kabarnya, Buning? Alhamdulillah, sehat. Kita berkata malam ini dikatakan kamu. Baik. Buning, saya tampilkan profilnya dulu, nge. Ya, kenapa semuanya. Purwani VSPDSD. Beliau lahir di Semarang 3 Maret 1980 dan beralamatkan di Perum PNS Bumi Kangjuruhan B514 Nadi Langsung Kepanjen, Malang, Jawa Timur. Beliau adalah guru di SDN 1 Ngajung. Beliau mengampu kelas 6. Jadi, rekan-rekan semuanya bisa mengunjungi blog Buning ini di goresanning.wordpress.com Beliau mendapatkan pendidikannya di SDN 1 Nganjuk, SMPN 3 Nganjuk, SKN 2 Nganjuk, S1 BGMD. Nah, ini adalah riwayat mengajar beliau di SDN Negeri Sukoro, Jawa 3 di SDN Negeri Balai Sari 5 dan yang terakhir ada di SDN Negeri Satu Ngajum Kabupaten Malang. Baik, Buning, sudah siap? Iya, Bumaya. Ya, silakan, Buning. Terima kasih, Bumaya. Waktu itu 15 minit juga ya ini ya? Betul, Buning. 15 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bahwa kita berkumpul ya siap tak lupa kita berdoa dulu Alhamdulillah jangan berjalan bersihkan dalam hal ini kita berjalan bersama saling berjalan bersih bersama untuk melukisikan tentang hal-hal yang berjalan dengan tema di kamar ini sudah tampak semuanya belum pun ini sudah nah ini sudah baik, pasti saya sudah mendengar dan menyimak dari perusahaan cinta Pak Jenny semuanya sudah lengkap tercover semua di powerballnya Pak Jenny mulai dari penerbihannya wasa kemudian cinta tanah dan sebagainya, mungkin disini saya cipatnya hanya sekedar menambah saja tidak perlu mengulang dengan hal-hal yang sama, jadi saya saya buka dulu saya yang pertama perusahaan kebangsaan dan cinta tanah yang tadi jelaskan oleh Pak Jenny tentang cara kandang bangsa terhadap potensi dan kekayaan dari bangsa Indonesia sedangkan dalam abad blogi saat ini kita lihat semua dari perkenangan teknologi dan berbagai ini ya pengaruhnya baik itu positif atau negatif semakin mengerit rasa nasionalisme kita dari terutama dari pihak generasi muda nah sebelumnya kita ketahui dulu yang harus kita ketahui bahwa 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 Indonesia menjadi sebuah negara NKRI merupakan proses yang panjang dan tidak mudah karena kita tahu kita juga oleh sangsa asing hampir kurang lebih 350 tahun nah disini yang terlihat kita tahami bahwa disini ini banyak sangsa yang penegara itu tidak semua sangsa mampu menegara tentunya disini adalah bangsa aborigin indian mazim kurgi dimana mereka adalah suku asli dari suatu negara tetapi aslinya mereka mengalang dengan penyak pembakang atau penjaga sedangkan kita sebagai bangsa Indonesia wajib berterima kasih dan bersyukur ataupun sangga dimana kita sebagai bangsa negara Indonesia mampu mengusikkan sebuah negara kesatuan di kubur Indonesia walaupun dengan sekian ratus tahun kita sudah mengalami penjagaan yang sangat lama nah disini dari wawasan kebangsaan itu di Indonesia seberus dalam keluaran pada sempat itu tanggal 28 kemudian 28 jadi tekat persiangan dan merupakan konvensi nasional nah ini hubungan dengan yang dijelaskan oleh cara sendiri yang pertama tadi kenapa urgensi kita wawasan kebangsaan dan kita tamah pada atas sekarang terlibat karena dari atas 21 ini makin banyak era globalisasi yang memberikan ini ya pengaruh-pengaruh selain pengaruh positif sama juga pengaruh negatif juga tidak bisa mengfilter ataupun menyesuaikan sesuai dengan budaya bangsa kita contohnya disini adalah globalisasi ya memunculkan persengan tetap kejahatan berdimensi dari supaya memujarnya melalui kebenaran kita lihat pada titikan sehari-hari saja di dalam masyarakat kita sudah senderung kurangnya ini nilai sedang-dengarung dengan kesusamaan lebih kepada individualisasi kemudian dari sini globalisasi tadi kita memunculkan berbagai fenomena sosial antara lain disini ada terorisme kemudian ada aksemasa timur kemudian separatisme dan intoleransi di antara warga dengan situ-situ terpenting kemudian masa terjadi intoleransi baik antara umat beragama maupun untuk umat beragama kemarin sudah terjadi ini pada konsip poso ataupun di ini atau sampai itu tentang umat iklan dan masrani nah kemudian kurangnya adanya toleransi maupun saling memahami antara satu dengan yang lain kemudian masih ada juga ini yang memaksakan pihak-pihak untuk isi di dasar tertentu misalnya untuk mengganti sebagai negara yang komunis ataupun mengganti negara yang lebih se-cenderung agama terimpun selanjutnya percayaan antara bangsa juga memikinkan NKRI menjadi lemah dan terpisah mungkin kita tidak sahabat ya tapi masa penjajian dulu kita menghadapi pada konflik yang nyata dengan musuh misalnya yaitu pihak selanda ataupun pihak Jepang nyata tetapi pada era saya balik ini masjid kita untuk yang menjah belah dari bangsa itu tidak terlihat tapi mereka masuk dengan era modernisasi dengan berbagai ini budaya-budaya ase yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia yang mengejutkan nilai-nilai di huruf budaya bangsa kita jari globalisasi yang kita dibilang baik yang terutama disini adalah generasi Indonesia yang lebih terpengaruh karena fenomena viral atau peran yang diikuti tanpa melihat apakah kegiatan tersebut bermanfaat bagi kepentingan dari bangsa tersebut apakah hanya membelikan euforia kita apakah kemudian tadi yang dibahas tentang saya menggaris doai lagi informasi disini dalam hal pengusuhan dalam info yang kita menuju konflik terhadap kita suka sekali mengejarikan berita yang tentu kesemaranya dan langsung meletak jelat media sosial di Instagram maupun Facebook padahal barisnya ketika informasi apapun yang kita share untuk sebesar informasi atau hanya sebesar pemberitahuan di cek gilis sebesar apakah itu benar sesuai dan bisa di ketanggung jawaban kemudian wadikalisme protokol perasaan yaitu penyebaran paham teras kita melalui protokol sihat teroris dan yang ketiga yaitu sin berkrain mulai dari apa kegiatan fisiotonografi video online UU dan sebagainya media sosial mengulis perawanan yang dibandingkan dengan media konservatif misalnya dikirimkan konservatif diku atau media jatak ya seperti itu karena apa saja yang menjadi penulis media finalis penulis yang dapat mener apa saja yang diinginkan masyarakat seharusnya berwaspati juga untuk sesuatu informasi yang terlihat terbaca ataupun di konfirmasi di internet karena bagaimanapun kita bertanggung jawab berhadap lesan tulisan apapun yang kita berikan jadi tidak menimbulkan suatu cerita bohong yang tidak bisa dipastikan di sebenarnya nah dalam hal ini sebaiknya kita bertacu pada ini ya memang tetap terlalu terbangsaan terbesar pada ideologi bangsa yaitu pancacilan dan indah berdasar dan dimana kita mempunyai sebuah diminta tinggal kita dimana dengan keteragaman dan berbagai wawasan dunia kebangsaan itu bisa menjadi penyatu dari berbagai etni perakaman bidaya maupun banyaknya pihak yang ingin menekah belah dari kesatuan dan kesatuan indonesia adanya spirit sosialnya bisa dipelari dari berakhlak milia dulu kemudian paling menghormati antar umat beragama dan kesetuaian sosial dan ketang royang kalau menekah tersebut mulai dari A sampai dengan H ini kita terapkan dalam kejutan kemasyarakat paling kecil di pihak lingkungan RT atau RW kita insyaallah ya dari kesatuan dan persatuan yang diharapkan tidak terpisah oleh sihat lain yang ingin memberikan pengaruh negatif kepada sangka Indonesia elah bergantung juga kerja keras antepun ataupun nasionalisme di sini nasionalisme dari kerasa cinta tanah air terhadap bangsa kita melebihi dari tasak agung terhadap bangsa lain jadi kalau biasanya negeri yang lebih maju lebih tersebut adalah USA atau Korea kita bisa lebih mentebalkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa kita sendiri dengan cinta Indonesia memakai barang-barang sayang negeri kemudian melestarikan kibaya Indonesia atau kibaya dan kibaya pada dasarnya ini kalau kita berkembang pada sila kita bisa menerapkan sila ke-1 sampai dengan sila ke-5 dalam kibaya kibaya nah peran kibaya di sini akan sangat ditutupkan dalam menamankan kibaya kibaya itu sebagai lambasan dari kibaya 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 nah di sini kita bisa memasukkan nilai-nilai karakter dan pendidikan kepada anak judul kita yang terutama masih di tingkat sekolah jasar yang bisa kita berikan masukan positif kita berikan pembiasaan dalam kibaya jahari dengan lebih menekankan contoh pada penerapan sila ke-1 sampai dengan sila ke-5 nah di sini panjang selat seperti satu-sat sistem yang bagi untuk kita temannya adalah sila ke-1 yang berkepihamannya anak isa kemudian juga dilambaskan sila ke-2 ke-4 dan ke-5 adalah sila ke-5 yaitu kehasilan sosial bagi keliling kaya ke-5 terdikisnya rasa nasionalisme sekarang ini bisa kita lihat di teranggung saya sangat sedikit tadi dan akibat pengaruh globalisasi sehingga kesamakan karakter anak kita sekarang sudah tidak mencerminkan dari karakter dari orang Indonesia yang katanya ramah dan gotong royongnya kental akan masuk ke-1 dan saya lihat sekarang tidak tidak mudah yang disenderung ke-1 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 yang sekitar nya kemudian selanjutnya langkah apa yang bisa kita lakukan kegiatan semacam ini mungkin bisa dilakukan dengan melakukan webinar pendidikan pengalatan karakter seperti yang kita lakukan ke-1 kemudian juga dikembangkan hingga mendapatkan apresiasi dan diskusi atau kesihatan training indoor maupun outdoor kalau kesihatan outdoor biasanya ini ya kesihatan pada langsung ke aplikasinya di kesihatan ini terdapat di lingkungan masyarakat kemudian kesihatan suara yang kita ikuti kalau di indoor biasanya lewat penguatan pendidikan karakter seperti pelatihan di P4BK IPS atau P4BK itu ya kemudian ada juga pelatihan pelatihan yang berguna dengan wawasan kebangsaan kemudian part 1 langkah kedua kemudian terjaga dan isalah teranasi oleh seluruh speed hidup di indah wawasan kebangsaan semain insight dan rasa cinta tanah yang semakin dalam dan dari yang lagi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa milah kebangsaan adalah nilai yang diambil dari sumber sebuah indonesia baik istri kepinganan mulai dari sila ke-1 ya kemudian sila ke-2 sampai sila ke-5 dan merupakan nilai budaya ikanah yang dibujukkan dalam wawasan kebangsaan kita yang saya berharapkan dari penjelasan dari malam ini mungkin sampai ke-1 di kita menjadi penambah atau wawasan kita dalam pembangunan masinal dalam perangkat di ke-1 yang kita memilihkan implementasinya mungkin nyata secara langsung kalau kita sebagai penduduk kita bisa ke anak judul kita seperti yang saya contohkan tadi untuk pembelajaran kita kita terapkan pada sila ke-5 pertama sila ke-3 untuk menanamkan rasoan nasionalisme dimana tidak hanya sebesar materi tapi siswa itu hidup untuk membuat suatu tindakan nyata dalam kehidupan materialis di lingkungan mereka misalnya kalau saya kita mair apa yang sudah melakukan untuk menghidupan seperti itu atau mungkin bisa kita laksanakan pada pembiasaan diri kita sendiri kalau di saya biasanya terbiasa pasti untuk menyebutkan lagu lagu rasik masjinal kemudian atau kesihatan bentuk pendidikan karakter ini yang dilaksanakan setiap satu minit sekali kemudian implementasi yang lain hubungan dengan rakyat yang kita sama air ini seperti yang hidup bisa kita perhatikan dalam lingkungan keluarga seksual kita sendiri karena pada biasanya yang paling harus diperbaiki adalah hidup 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 terima kasih terima kasih buning atas pengaparan materinya yang sangat gamblang sebagai warga negara yang berwawasan Pancasila kita harus mampu menghargai sejarah negara begitu ya buning dan juga belajar menghargai keberagaman yang ada tidak lebar kita harus bersikap bijak di era mudahnya mengakses informasi di media internet ini baik Pak Hendra selamat sumber kita yang ada siapa ada Pak Ubud Maulana SPD yang akan memaparkan materinya selamat malam Pak Ubud selamat malam Pak Hendra bagaimana kabarnya Pak Ubud Alhamdulillah luar biasa luar biasa sibuk ya Pak Ubud saya tampilkan CV-nya dulu ya Pak Ubud ya silahkan Baik Ubud Maulana SPD beliau ini adalah guru di SDN 2 Semanti Rejo Kejamatan Sambeng Kabupaten Lamongan beliau menamatkan pendidikannya di SDN 1 Wartes Winangun SLTPN Satu Ngimbang SMA Satu Ngimbang dan Universitas Muhammadiyah Sidoardo Jika ingin membantu bantu saja entah dianggap baik atau tidak entah dianggap tepat atau tidak karena Tuhan yang akan menilai luar biasa murdo Pak Ubud Baik Pak Ubud sudah siap Insya Allah siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Alfonsus dan Bapak Alfonsus sebagai promotor pada kegiatan kita malam ini maaf suaranya agak berat agak kecapean ini disyukur karena Tuhan yang Mbak Esa kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk mengikuti acara di malam hari ini setelah saya ikuti dari awal tadi sudah cukup banyak yang disampaikan oleh Pak Joni dan Buning saya hanya tinggal ya sedikit saja menambahkan karena sudah dibahas banyak sekali dari Pak Joni dan Buning tadi nanti saya screen dulu sudah muncul semua ya belum muncul sudah sudah Pak yang tadi sampaikan Pak Joni dan Buning cukup lengkap dan wawasan dan cita tena air dan mungkin saya hanya sedikit menyimpulkan saja dari dua papanan dari Narasun yang di awal tadi dalam semua masalah yang istilahnya yang timbul dari wawasan kebangsaan cinta tena air yang timbul pada era sekarang ini yang diakibatkan oleh banyak faktor yang sudah disampaikan oleh Pak Joni tadi dia komunikasi yang semakin cepat era globalisasi seperti ini ini menimbulkan cukup banyak istilahnya hambatan atau kurangnya rasa cinta tena air terhadap terhadap warga atau terutama dari kaum-kaum muda atau dari pelajarnya cinta tena air kalau dalam pengertiannya menurut Suriadi dan cinta tena air merupakan sikap dan perilaku yang mencernakan rasa bangga setia peduli dan pengarahan yang tinggi terhadap bahasa budaya ekonomi politik dan sebagainya sehingga tidak akan terkiur dengan tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri kalau disimpulkan cinta tena air adalah perasaan yang timbul dari dalam hati seorang warga negara untuk mengakli memelihara membela melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan dari pemaparan Pak Joni dan Budeng tadi banyak sekali permasalahan yang timbul nah kalau sekarang saya di akhir kalau saya banyak mengulas hal-hal yang sama jadi daripada sama saya hanya menyimpulkan saja sedikit sikap-sikap yang bisa mengikis rasa cinta tena air faktor-faktornya sudah banyak tadi disampaikan oleh Bening dan Pak Joni saya menyimpulkan ada tiga ini yaitu yang pertama kurangnya kecintaan terhadap budaya bangsa ini penyebabnya cukup kompleks kalau pada masa sekarang yaitu era globalisasi cukup gencarnya budaya asing untuk masuk ke dalam negeri informasi yang begitu pelik yang begitu banyak banyak budaya-budaya yang masuk yang mungkin oleh kaum muda oleh bahkan siswa kita itu lebih menyukainya atau merasa ini lebih menarik ini lebih bagus sehingga kecintaan terhadap budaya bangsa sendiri semakin terkikis seperti contoh ya dari Pak Joni tadi menyampaikan teknologi informasi yang semakin canggih jadi anak-anak lebih suka sehari-hari walaupun daripada belajar gadget yang dipakai itu lebih disuka untuk dipakai untuk youtube yang main game dan hal-hal seperti itu ini cukup mempengaruhi kecintaan terhadap budaya bangsa kita kemudian ketidakpercayaan terhadap hukum dan pemerintah ini juga dipengaruhi banyak faktor yang disampaikan Pak Joni tadi dan puning berita hoax yang semakin marah tanpa kita cross-check kita langsung percaya kita langsung share saja tanpa kita cross-check sumber ini valid atau tidak dari berbagai hal tersebut menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hukum dan pemerintahan ini juga sangat menimbulkan rasa istilahnya menghilangkan rasa cinta tanah miliki kemudian yang ketiga dari hal yang saya sampaikan tadi antara lain yaitu individualisme dan etnosentris juga disinggungkan oleh puning tadi dari paham-paham radikal yang ada itu menimbulkan hanya istilahnya kelompok saya yang paling benar golongan saya yang paling benar sehingga menganggap golongan lain itu tidak baik salah dan sebagainya dari hal-hal ini juga menimbulkan kecintaan terhadap tanah air semakin terkikis sehingga karena hanya mementingkan kelompoknya sendiri atau bahkan dirinya sendiri sebagai pendidik kita sebagai guru hal-hal seperti inilah yang mungkin cukup berat bagi kita istilahnya kita sudah cukup aktif di sekolah sedangkan kita sehari-hari siswa itu waktu lebih banyak dengan keluarga jadi kita sudah seperti disampaikan Buneng tadi melakukan kegiatan rutin satu minggu sekali untuk meningkatkan kecintaan terhadap tanah air pada siswa tetapi hal ini juga terkadang sangat sulit karena saat siswa di rumah pun kontrol dari orang tua biasanya juga sangat minim sehingga untuk meningkatkan rasa tanah air tersebut kegiatan-kegiatan yang di sekolah alangkah lebih baiknya jika implementasinya itu bisa melibatkan wali murid komite sehingga sering perlu diadakan parenting dari lembaga ke wali murid sehingga terjadi sinergi yang bagus yang baik sehingga kita dalam meningkatkan rasa cinta tanah air kepada anak didi kita di sekolah bisa bersinergi dengan wali murid untuk mengembangkan rasa cinta tanah air tersebut karena rasa cinta tanah air itu yang perlu kita tekankan kepada siswa kita adalah memiliki banyak manfaat manfaatnya sangat penting untuk bangsa kita karena dalam manfaat cinta tanah air dari hal yang timbul nanti bisa memberikan rasa aman dan namai bagi bangsa dan negara menimbulkan pembangunan negara juga berjalan semakin lancar meningkatkan kesehatan hidup masyarakat karena pembangunannya baik tersebut karena hal-hal ini akan sulit jika rasa individualisme atau etnosentris di banyak pihak itu timbul sehingga dalam menjalankan negara pun pemerintahan akan kesulitan karena dukungan dari masyarakat orang mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena tadi sudah dibahas banyak oleh Buning dan Pak Coni nanti bisa ditambahkan oleh kini kita Bapak Sonario demikian dari saya korang lebih mohon maaf amin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih kepada Pak Ogut saya yang ketiga malam hari ini terbiasa sekali narasumber kita kali ini saling melengkapi ya Pak Endra ya iya betul sekali semuanya saling berhubungan mulai dari pemateri 1 2 hingga pemateri ketiga kita semuanya saling berkorelasi yang terpenting adalah kolaborasi antara pendidik dan juga orang tua siswa dalam menemukan rasa cinta tanah air kepada siswa begitu Pak Pusyik baik bagi para peserta yang ingin bertanya saya persilahkan lewat komentar sebelum kami ingin makmati dari Kenut kita kita lanjut selamat malam Pak Sunario selamat malam apa kabar Pak luar biasa baik Alhamdulillah saya sampaikan si video dulu ya Pak baik Bapak Sunario SPDSD beliau lahir di Malang 14 Juli 1962 beliau beralamatkan di Jalan Aster 4 18 Perum Gading Permai Kota Pasuruan beliau menamatkan pendidikannya di SDN Samaan Kota Malang SMP Dokter Cipto Kota Malang SPGK Celaket 21 Kota Malang dan juga PGSD 2009 Jalan Riwayat Pelatih Pelatih Paduan Paduan Suara Pelajar Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Koordinator Bidang Pengembangan SDM Keroncong Pasuruan Kota Pelaku Seni Kota Pasuruan Dan juga Ketua Bidang Seni Budaya DPP Santo Antonius Pasuruan Pak Sunario ini sepertinya Menyukai Aliran Musik Keroncong Ya Pak Kita Sama Halo Pak Ya Halo Baik Bapak Sunario Sudah Siap Oke Siap Baik Pak Silahkan Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Assalamualaikum Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Sugeng Rahayu Semuanya Halo 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 Bapak Halo Halo Bapak Halo Bapak Iya Iya Saya Cukup bangga Hadir Di tengah-tengah Dunia Maya Di hadapan Mbak Maya Halo Pertama-tama Patut kita Ucapan rasa syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Karena Kita semua Masih diberikan Kesehatan Sehat Lahir Batin Di tengah-tengah Kondisi Dunia Yang Masih Dilanda Pandemi Jadi Kita patut Bersyukur Itu yang penting Diberi sehat Nah Mendengar Tiga Narasumber Yang luar biasa Ini Guru-guru Milenial Tadi Narasumber Yang pertama Pak Joni Pak Joni Ini Kalau Ilmu Tatik Matuk Pak Joni Ini Bisa Di Jopnya Di sana Dan Di sini Ilmu Tatik Matuk Jopnya Di sana Dan Di sini Benar Pak Ya Narasumber yang kedua Luar biasa juga Ibu Purwaningse Perempuan yang penuh Welas asih Amin Sedangkan narasumber Yang ketiga Ini juga Kalem tapi mentes juga ya Ini Pak Ugut Pak Ugut ini Kalau boleh diilmu Untuk guru Dimana saja Ugut Untuk guru dimana saja Jadi ilmunya Memang untuk semua guru Khusus yang malam hari ini Punya kepedulian Terhadap Kondisi Negara kita di era Digital ini ya Baik Bapak Ibu Teman-teman Yang saya banggakan Sungguh luar biasa Saya tidak akan Memaparkan materi kembali Seperti yang Panjenengan sampaikan Karena Benar apa yang dikatakan Host Zadia Pak Maya Sama Pak Indra Ketiga-tiganya Saling melengkapi Tetapi Sebagai kata kunci Yang disampaikan Oleh ketiga narasumber Itu Pengembangan nilai-nilai budaya Bangga Sebagai bangsa Ini penting sekali Kita Tanamkan Dalam Diri Anak-anak Diri kita Jadi Narasumber yang Pertama tadi Pengembangan nilai-nilai budaya Itu khususnya Lima yang dipaparkan tadi Religiositas Nasionalis Mandiri Gotong-royong Dan integritas Kemudian narasumber Yang kedua Sempat Tadat tadi itu Adalah Bangga Sebagai Bangsa Indonesia Jangan sampai Kita kehilangan Jati diri Sebagai Bangsa Indonesia Dan yang terakhir Tadi dari Pak Ugup Itu yang perlu dicatat Adalah Jangan sampai Kita ini Lebih Menonjolkan Ego Kita harus punya Visi yang lebih Luas Tidak bersifat Pribadi Tapi lebih bersifat Komunitas Apapun Bentuknya Bapak Ibu Teman-teman Yang saya Banggakan Wawasan Kebangsaan Itu memang Dapat Menjadi Jaminan Sebetulnya Atas Tercapainya Kepentingan Nasional Baik Kedalam Maupun Keluar Nah Hal ini berarti Wawasan Kebangsaan Bisa Memberikan Gambaran Dan Arah Yang jelas Bagi Kelangsungan Hidup Bangsa Sekaligus Perkembangan Kehidupan Bangsa Dan Negara Kedepan Memang Era Reformasi Dan Demokrasi Itu memang Harus tetap Berjalan Seperti tadi Problem yang disampaikan Oleh ketiga Narasumber Itu adalah Problem dunia Digital Yang sekarang ini Tidak bisa Dibendung Namun Penataan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Harus Berjalan Di atas Rel Kesepakatan Bersama Yaitu Pancasila Undang-Undang Dasar Tahun 1945 NKRI Dan Semboyan BNK Tunggal Ika Nah Pancasila Sebagai Landasan Idil Menjadi Dasar Bagi Pemantapan Pemahaman Konsepsi Wawasan Kebangsaan Sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Yang merupakan Sumber Hukum Tertinggi Dari Hukum Yang berlaku Di Indonesia Nah Dalam Rangka Memperkoko Wawasan Kebangsaan Di era Milenial Yang serba Digital Ini Maka Kita Perlu Memberi Apresiasi Setinggi-tingginya Bagi Penggagas Atara Ini Yaitu Bapak Mister Alfon Kita Diberikan Apa Semacam Wadah Untuk Menyalurkan Aspirasi Kita Malam Hari Yang terakhir 93 Tahun Yang lalu Itu Para Pemuda Mampu Melihat Kedepan Moga Moga Kita Di Jaman Ini Juga Tidak Kalah Mempunyai Visi Yang Lebih Hebat Untuk Indonesia Kita Kita Jangan Melupakan Sejarah Dan Jangan Sampai Luntur Semangat Cinta Tanah Akhir Kita Kita Tanamkan Dalam Anak Anak Kita Yang Dipercayakan Di Lembaga Tempat Kita Mengabdi Kita Tanamkan Semangat Kebangsaan Lewat Kegiatan Kegiatan Sehari-hari Sederhana Tetapi Mengenal Saya Kira Bapak Ibu Lebih Hebat Untuk Ini Mbak Maya Tidak Banyak Kata Bapak Teman Bapak 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 Jadi Kita Beri Kesempatan Mohon Maaf Sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Baik Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Atau ditanyakan Terima Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum kapanpun juga, karena Pancasila adalah ideologi bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alfon atas pertanyaannya. Saya menarik tentang Pancasila sebagai ideologi. Lalu tadi inti pertanyaannya adalah bagaimana cara memberikan atau menanamkannya kepada peserta didik agar peserta didik kita mengetahui, mengenal, dan semakin mencintai negara kita Republik Indonesia. Baik, dari para narasumber mungkin langsung akan ditanggapi. Pak Joni, Guning, atau Pak Ugut, dipersilakan. Mungkin saya menanggapi dulu, nanti bisa ditanggapkan rekan-rekan. Baik, Pak Ugut, silakan. Ya, terima kasih. Ya, Pak Alfon, ya memang ya saya suka sependapat dengan Pak Alfon, ya memang untuk generasi sekarang itu sangat miskin dengan sejarah. Karena apa? Salah satu yang membuat kita agak kesulitan sebagai guru itu kurikulum yang kita terapkan atau yang kita gunakan itu untuk materi sejarahnya itu sangat minim sekali. itu suatu tantangan untuk kita sebagai guru untuk menanamkan rasa cinta tanah air. Karena salah satunya adalah istilahnya mengenal atau mengetahui sejarah bangsa. Sehingga dengan mengetahui sejarah bangsa itu maka akan timbulah rasa cinta tanah air dengan yang seperti disampaikan tadi sejarah bahwa negara kita kita penali saja bagaimana hal itu merupakan sejarah yang seharusnya diketahui oleh siswa kita. Sedangkan materi yang memang kita dapatkan itu istilahnya materi yang kita sampaikan itu jika mengikuti dari kurikulum itu sangat minim sekali. Mungkin salah satu yang saya terapkan ini sharing saja kepada teman-teman atau rekan-rekan yaitu dengan kita sebagai guru yang memiliki sedikit lebih banyak sedikit lebih banyak pengetahuan tentang sejarah itu kita cerita istilahnya tidak harus dalam setiap materi yang hubungannya dengan sejarah tapi sedikit demi sedikit kita sisipkan pengetahuan kita terkait sejarah itu kepada peserta didik kita dalam materi yang kita sampaikan atau dalam event-event yang ada misal ada istilahnya event hari pendidikan nah kita sampaikan sejarahnya gimana ada event Sumpah Pemuda 28 Oktober itu nanti bulan ini itu juga bisa kita singgung sedikit kan sekarang ini kita dalam tidak istilahnya tidak munafik dalam prakteknya yang kita alami itu kita itu lebih banyak dalam tanda kutip itu hanya seremonial seremonial saja tanpa memberikan tanpa bisa banyak memberikan nilai kepada peserta didik kita jadi tantangan bagi kita ya tantangan bagi saya dan rekan-rekan Bapak Ibu Guru untuk menanamkan kecintaan salah satu caranya yang di bagian sejarah tadi ya miskin sejarah tadi itu kita sedikit banyak harus bisa bercerita kalau orang Jawa bilang dikatakan dongeng walaupun yang kita sampaikan itu bukan dongeng tapi sejarah setelahnya kita menyampaikan dalam tanda kutip saya sebutnya mendongeng mendongeng jadi kita ceritakan sejarahnya secara singkat saja sehingga menimbulkan rasa penasaran kepada peserta didik sehingga memancing peserta didik kita untuk bisa berliterasi entah kita arahkan melalui buku melalui blog atau melalui info-info yang sudah banyak beredar jadi internet itu pisau bermata dua kalau kita tidak mengarahkan dengan baik kita tidak bisa memalakannya jadi misal lewat youtube sudah banyak tidak hanya hiburan tapi juga ilmu yang juga ada di youtube jadi kita tinggal mengarahkan dengan kita pancing-pancing seperti itu supaya anak itu sedikit banyak muncul rasa penasaran untuk berliterasi begitu mungkin ditambahkan oleh teman-teman terima kasih baik terima kasih banyak Pak Ugud sangat luar biasa penjelasannya saya rasa sangat menarik ya untuk membahas hal ini mungkin dari teman-teman narasumber lain masih ingin menambahkan sebelum kita masuk ke penanyaan berikutnya ya saya ingin sedikit menambahkan mas dari oke Pak Jony silahkan oke siap dari Bapak Alfon tadi disini bisa kita katakan bahwa negara satu arti publik Indonesia ini itu dilahirkan oleh generasi yang mempunyai idealisme disini bisa dibuktikan tanpa adanya cinta tanah air tersebut mungkin negara kita Indonesia masih tetap dijajah oleh bangsa lain terus kekuatan dan semangat para pejuang saat itu timbul dari rasa cinta tanah air dan bangsa mereka itu saling bahu-membahu dalam menggalang kekuatan mereka itu adalah pejuang tanpa adanya rasa pamperi cinta tanah air bisa ditanamkan atau sudah dikatakan bahwa saya minim sejarah disini kita bisa mengulasnya dari cinta tanah air ini bisa ditanamkan mulai dari pendidikan di rumah itu menurut saya Walfor terus dengan mencoba berdiskusi seperti saat ini terus tentang pengalaman orang tua atau misalkan tokoh kejuang itu bisa menceritakan begitu sulitnya perjuangan untuk merebut kemerdekaan kemudian apa itu bahagianya memiliki negara Indonesia dengan kemacam budaya terus agama serta bahasa terus kemudian itu rasa syukur itu bisa ditanamkan kepada diri sendiri dan lingkungan termasuk anak didik kita terus apa itu untuk senantiasa berpikir positif terhadap negara mungkin apa itu kita nanti akan memujudkan generasi penerus yang memiliki rasa cinta tanah air hakikatnya itu adalah kan tugas kita bersama bukan dari kita bersama-sama jadi disini intinya itu kalau tentang apa itu yang minimnya sejarah itu memang betul disampaikan oleh Pak Ugu tadi kurikulum kita itu lebih apa itu desainnya itu sejarahnya itu sangat minim sekali sangat minim sekali itu memang perlu apa itu kita adakan diskusi disini kembali untuk memumpuk rasa pengetahuan atau sejarah sekarang itu untuk pacar harisanan gitu aja itu kadang anak-anak itu apa itu ada waktu kegiatan sudah berlangsung gitu ada yang belum khidmat ataupun masih suka ramu karena dia belum merasa bahwasannya kita itu Indonesia Merdeka itu apa itu penuh dengan perjuangan betul-betul kita Merdeka itu bukan hanya bukan pemberian dari negara lain atau penjajah kita itu memang betul-betul berjual jadi disini bisa digarisbawahi bahwasanya yang perlu kita lakukan lagi terutama untuk buku-buku pembelajaran di sekolah dulu aja masih ada program P4 itu kan sangat luar biasa dan untuk anak-anak muda zaman itu seusia saya pun masih merasakannya bagaimana kita harus mengapalkan tokoh-tokoh pahlawan terus kita mengamalkan butir-butir Pancasila itu memang betul-betul kita dapat akhirnya kita itu menjadi seperti yang generasi saya kemungkinannya itu setiap 17an kita itu pasti membahu membersihkan semua lingkungan atau kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang berbubah budaya ataupun kegiatan-kegiatan perlomba sekadangkan sekarang itu sangat memuinim sekali lebih banyak lebih kemodern-modern jangan anak-anak itu perlu sekali bahwasannya sejarah itu harus kita tanamkan kembali kita itu memang betul-betul nenek-oyang kita itu atau pendahulu kita itu memang betul-betul seorang tokoh pejuang murni mungkin diantara semuanya disini mungkin kakek neneknya itu pasti seorang pejuang itu saya rasa seperti itu terima kasih Pak Alfon oke baik terima kasih Pak Joni atas tambahannya Pak Indra ya Pak Alfon menyambung apa yang sudah disampaikan Pak Ubud dan Pak Joni memang benar jadi kalau kita mengaju pada model kurikulum yang sedang berlangsung ini seakan-akan apa ya ada satu titik pengikisan untuk itu sehingga ruang gerak bagi para pendidik ini dalam mencetuskan atau memprioritaskan wawasan kebangsaan dan konsep Pancasila dalam ruang hati dan pemikiran para siswa ini menjadi tantangan yang besar nah saya rasa saya sangat puas dengan apa yang sudah dijelaskan tetapi akan muncul satu permasalahan bahagian manakala progres ini tetap berlangsung dan timbul satu pertanyaan bisa jadi bisa jadi para guru atau para pendidik ini juga miskin akan wawasan sejarah dan kebangsaan sehingga untuk memberikan ruang sisipan yang dimaksudkan Pak Ogo tadi sehingga terlepas begitu saja nah diskusi malam ini begitu menarik dan memang apa ya saya terpaju begitu ya terpaju terus pengen bertanya pengen menggali ya pengen diskusi bagaimana dengan pendapat yang saya lontarkan ini jangan-jangan ya jangan-jangan masih ada atau ada para pendidik atau guru yang memang juga miskin wawasan kebangsaan dan sejarah ini karena progres pengaruh yang disampaikan Pak Ugo dan Pak Joni tadi sudah mengkontaminasi dalam sisi ruang kehidupan para guru ini juga menjadi dilema dan barangkali malam hari ini bisa kita diskusikan akan apa ya arahnya supaya semakin jelas sehingga kita yang hadir dalam ruang pada malam hari ini benar-benar bukan sekedar mengikat konsep tetapi memberikan ruang untuk bisa melaksanakan itu berkolaborasi bersama dengan para peserta didik sehingga apa yang dimaksud dengan masalah kemiskinan tadi itu bisa terapasi nah ini kira-kira bagaimana dengan pendapat itu terima kasih oke terima kasih Pak Alfon setelah pertanyaan pertama ternyata timbul lagi pertanyaan yang kedua ini sepertinya seru semakin seru oke mungkin dari para nasum berdurus sebelum pada peserta yang lain juga nanti boleh menanggapi baik Pak Sunaryo sepertinya mengangkat tangan dulu ini ya kalau ingin menambahkan Pak ini kalau yang tanya promotornya Rodo Abot ya Pak betul selamat malam tadi promotor itu sudah mengawali acara ini dengan menyampaikan bahwa diskusi malam hari ini adalah berporos pada wawasan kebangsaan dan Pancasila nah wawasan kebangsaan itu sebelumnya tidak terbatas hanya sebagai pengetahuan tadi disampaikan begitu harus sampai pada hati dan tindakan nah mungkin selain membaca ya sepertinya disampaikan teman-teman tadi supaya tidak buta itu adalah perlu gini tidak hanya jargon ya tidak hanya jargon yang ditulis bahwa Pancasili blablabla tindakan sehari-hari sederhana saja nilai-nilai luhur Pancasila nilai ketuhanan itu bisa kita tanampan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari kita kan sudah membuka pelajaran itu setiap kali dengan berdoa itu nilai ketuhanan negara kita bukan negara agama tapi negara kita adalah negara yang pertaya adanya Tuhan maka nilai luhur yang pertama itu adalah ketuhanan dan mahasiswa nilai-nilai kemanusiaan itu kita tanamkan sikap empati bela rasa kepada teman-teman yang mungkin di kelas itu sakit dan sebagainya jangan mengunjungi nilai persatuan sudah kita tanamkan semua itu sebagai guru di kelas piket dan sebagainya kotong royong nilai-nilai musyawara dalam kehidupan sehari-hari segala sesuatu diputuskan setara musyawara di kelas itu pemilihan ketua kelas keadilan berkeadilan jadi persis apa yang dikatakan oleh promotor acara ini bahwa sebenarnya supaya tidak buta terhadap mawasan kebangsaan dan Pancasila tidak hanya membaca secara literasi tetapi pada perilaku kita ini kan dikenal bangsa yang suka pasang jargon-jargon tapi perilakunya ya kan jangan membuang sampah disini tapi kenyataannya masih banyak nah oleh karena itu pembiasaan ini adalah siapa kalau tadi promotor mengatakan bahwa sebenarnya dari para guru sendiri mungkin ada yang belum memiliki wawasan kebangsaan nah itu perlu adanya situasi yang dikondisikan di sekolah itu untuk membuat suatu kegiatan dimana Pancasila ini sebagai acuannya dalam kegiatan satu tahun itu bisa diagendakan kegiatan yang sebenarnya tematik bulan Januari itu kegiatannya apa sampai Desember jadi mohon maaf ini hanya sharing saja pengalaman untuk bagaimana supaya anak-anak kita itu cinta terhadap tanah air supaya cinta tanah air punya wawasan harus memiliki wawasan yang luas bagaimana kita bisa mencintai kalau tidak memiliki wawasan yang luas mohon maaf ini sekedar sharing saja jawabannya kalau belum puas ya karena saya bukan alat pemuas mohon maaf ya dari itu terima kasih baik terima kasih Pak Asunario tadi saya melihat juga Ibu yang ini itu juga mau angkat tangan ya mungkin Ibu yang ini ingin menambahkan sesuatu atau bertanya kami persilahkan bu ini ya terima kasih tidak saya tidak akan bertanya hanya suaranya putus-putus ya suaranya suaranya putus ya apa tadi apa yang dikatakan Pak Alfon tentang sejarah itu saja kalau apa dengan yang dikatakan Pak Bono mengenai bagaimana pelaksanaan Pancasin dalam kehidupan sehari-hari saya pikir itu sebetulnya ya betul sudah dilaksanakan masalah sejarah memang betul banyak guru muda sekarang itu yang tidak tahu sejarah ini sebetul-betul saya alami juga di sekolah saya karena saya termasuk yang guru senior jadi saya paham betul tetapi sebetulnya itu bukan alasan untuk menyampaikan sejarah kepada anak-anak dan sebetulnya di kurikulum ada bukan tidak ada ada selalu ada jadi sejarah itu selalu disisipkan seperti yang saya pegang di kelas 4 di kelas 5 juga saya pernah pegang semua-semada jadi sejarah pelajaran sejarah itu tidak akan pernah hilang cuma itu disisipkan di dalam tema-tema tertentu misalnya di kelas saya itu ada tema keberagaman ada tema pahlawan kebetulan di tema pahlawan itu banyak juga tokoh-tokoh mulai tokoh perang kemerdekaan kemerdekaan sampai sebelum terjadi perang kemerdekaan misalnya sejarah pangeran di Ponegoro itu ada hanya bagaimana guru itu mengembangkan saja betul dengan cerita misalnya dengan pojok baca atau dengan tiping biasanya saya menugaskan anak-anak mencari mencari sejarah mencari misalnya tentang pangeran di Ponegoro tentang judnya din itu masih ditemukan bisa ditemukan misalnya anak-anak biasanya tanyanya bu ngeprint boleh di internet seperti itu saya bilang oke tidak apa-apa tetapi setelah ngeprint kamu harus baca dan menceritakan sebagian dari cerita sebut dan itu ternyata membuat anak-anak tahu oh ternyata dulu itu tidak seperti sekarang ya bu kita tidak boleh sekolah ya tidak itu jadi dari situ jadi ini mungkin jadi penyemangat teman yang lain jadi tidak usah merasa oh sekarang di mapel tidak ada sepandai-pandainya guru juga beri tugas saja misalnya disilipkan di tugas rumah agar orang tua juga mencari ketika ada tugas terserah itu orang tua akan mencarikan untuk anaknya dan meskipun tidak ada waktu orang tua pasti membaca sebentar tugas anaknya tersebut ini tugas apa itu yang ingin saya sampaikan jadi tidak di kurikulum tetap ada itu intinya jadi sepandai-pandainya guru lah untuk bagaimana untuk menciptakan seswa yang memahami isi Pancasila betul kata Pak Beno Pak Naryo tadi dengan tindakan nyata bukan gembar-gembar saja guru orang tua adalah panutan bagi anak-anaknya kalau tindakan kita misalnya tidak usah yang sepele saja ada sampah kita ambil kita bisa teriak nak buang sampahnya tidak kita buang saja kita beri contoh mereka kita ajarin mereka kepada temannya menolong meminjam ballpoint seperti itu di sekolah meminjam apapun dan kita ajarin menyuruh anak-anak tolong ini sampaikan ke ini dan setelah menyampaikan selalu bilang terima kasih seperti itu jadi nyata real yang kita terapkan jadi betul kata Pak Naryo itu real jadi hanya bukan gembar-gembar jadilah guru yang menjadi panutan itu saja terima kasih mungkin ada tambahan lain itu yang ingin saya sampaikan dan selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Bu Yamini atas pendapatnya atas tambahannya mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi ataupun ada yang ingin bertanya dengan pertanyaan yang lain kami persilahkan sepertinya tidak ada lagi ini barangkali ingin sharing pengalamannya iya pendidikan karakter di sekolahnya monggo betul 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 sekali yang ingin sharing atau berbagi pengalaman dengan kita semua bagaimana tentang penanaman karakter kepada anak-anak didik di sekolah kita masing-masing ingin persilahkan ini ada Pak Purnama Yadi sepertinya selamat pak selamat malam Bapak Ibu semua selamat malam Mbak Yadi terima kasih dari mana ini saya kayaknya paling jauh sama dengan Pak Hendra satu pulau sama Pak Hendra menanggapi diskusi ini baru pertama kali saya bergabung diajak oleh promotor kita Pak Alpon ya luar biasa Pak Alpon hari ini saya boleh bersama Bapak Ibu guru-guru hebat semua dalam forum diskusi tentang Pancasila ya seperti yang disampaikan Pak Alpon tadi saya sependapat ya bagaimana minimnya anak-anak kita tentang wawasan sejarah begitu juga tentang Pancasila ya karena kita tahu bagaimana selama ini penanaman apa ya tentang sejarah dalam anak-anak kita itu sangat minim sekali bukan hanya saya mendapat dengan Pak Alpon tadi bukan hanya siswa gurunya juga artinya seperti itu terlebih di tempat saya sendiri kayak gitu saya melihat saya melihat sendiri bagaimana ketika guru-gurunya juga ya tadi tidak mau apa ya mencari atau mengajarkan siswa tentang sejarah yang ada di bangsa kita terlebih dari konsep yang seperti yang disampaikan oleh Narasumber tadi juga konsep tentang Pancasila ya apalagi dengan hal-hal yang berkaitan dengan Pancasila yang sudah disampaikan Narasumber sangat miris kita melihat anak-anak sekarang yang mungkin banyak lebih lebih yang modernnya saja yang mereka kenal daripada tentang konsep tentang apa arti tentang Pancasila itu sendiri artinya seperti itu bahkan kita lihat sendiri ya kalau kita lihat di Facebook dan media-media sosial ya kalau ada anak yang ketika menghapal satu Pancasila aja menyebutkan lambang dan lain sebagainya yang disebut kepala banteng yang disebut kepala sekolah artinya seperti itu wah kayaknya yang salah ini siapa sih sebenarnya gurunya atau penyampaian informasinya seperti itu ya jadi saya bersyukur artinya hari ini bisa bertemu Bapak Ibu dan meskipun saya baru pertama artinya melihat wah ini luar biasa diskusi malam ini saya mendapatkan wawasan gagasan masukan dari luar biasa artinya nanti yang bisa saya sampaikan saya kembang tularkan ke teman-teman bahwa saya sudah share ke teman-teman ayo gabung kita diskusi tentang pendidikan karakter profil pelajar Pancasila ini sangat menarik berarti saya terakhirnya seperti itu dan mungkin Pak Alpon mungkin bisa ditindak lanjuti bukan lagi nanti bagaimana kedepannya kita lebih lagi bagaimana kegiatannya bisa terus berlanjut artinya kita bisa menjangkau teman-teman kita buat forum diskusi dan lain sebagainya artinya seperti itu sehingga punya pemahaman tentang karakter juga pada anak-anak kita nantinya artinya seperti itu mungkin itu karena tadi saya agak terlambat datang masuk ke gym karena menjemput istri ada kegiatan jadi baru bisa gabung begitu saja Pak Alpon mungkin salam kenal Bapak-Ibu semua saya dari Kami baik terima kasih Pak Yadi atas sharingnya tentang keadaan siswa-siswi kita pada saat ini begitu ya Bumaya Pak Sendra Pak Sendra mau ya ya jadi menanggapi menanggapi saja satu menit apa yang sudah disampaikan Pak Purnama Yadi kalau tadi menginginkan event ini tidak hanya sampai di sini kalau bisa ada event-event saya yakin semua yang hadir pada malam hari ini setuju ya apa yang disampaikan Pak Purnama Yadi memang kita harus terus belajar sebagai guru pembelajar dan saya secara pribadi siap memfasilitasi dan saya yakin kawan-kawan yang ada di sini setuju dengan saya oke semangat siap kami fasilitasi Pak tangan kuat itu lanjut oke baik terima kasih Pak Alvan atas tanggapannya Bapak-Ibu semua apakah masih ada yang ingin menyampaikan pendapatnya saran masukan atau gagasan seperti yang disampaikan Pak Akurnama Yadi tadi kami persilakan baik sepertinya sudah sudah kita ya lumayan jadi ketiga narasumber dan juga G-not pada malam hari ini kita sudah menikarkan dan juga menyimak pemabaran materi yang luar biasa untuk selanjutnya adalah umpan balik dari apa yang sudah kita diskusikan pada malam hari ini untuk narasumber ataupun Pak Sunario Monggo silakan atau Pak Johnny Monggo umpan balik apa yang sudah kita diskusikan pada malam hari ini silakan Pak Johnny atau Buneng atau Pak Ukut baiklah disini jadi simulanya mengembangkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air terutama untuk diri kita sendiri dan juga untuk siswa disini memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air itu sendiri melalui berbagai cara diantaranya kegiatan belajar mengajar di dalam kelas terus kegiatan sehari-hari di luar kelas selama berada di lingkungan sekolah terus pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air itu bukanlah hal yang baru selalu menyisipkan pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air tersebut pada setiap materi pelajaran disini terutama di materi pembelajaran PPKN terus terlebih lagi apa itu nilai wawasan kebangsaan disini dan rasa cinta tanah air apa itu pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air terutama di dalam sewa untuk pelaksanaannya terdapat faktor pendukur dan faktor pengambatnya untuk faktor pendukungnya tersebut itu antara lain adalah sarana dan prasarana sekolah terus dilanjut dengan guru orang tua apa itu peserta didik yang sangat mendukung dalam pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air terus untuk sedangkan faktor pengambatnya disini di dalam pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan apa itu untuk anak disini yang saya tangkap adalah kurang maksimalnya mungkin dari tenaganya yang sudah lama itu cenderung menilai pada sikap-sikap yang sedikit kurang memupukkan rasa sebagai teladan disini mungkin nanti kedepannya pertama kita adalah memberikan keteladanan terus apa itu desain program sekolah yang mendorong pelibatan lupuk publik terus pengembangan kapasitas guru melalui pelatihan dan forum-forum kependidikan sehingga guru mampu mendesain nanti pengelolaan kelas yang menyenangkan terus yang lebih utama adalah keterlibatan aktif orang tua atau walau murid di sekolah dalam mendukung untuk ke depannya terima kasih terima kasih Pak Janis baik untuk para peserta simpanlah kita di penghujung acara yang sangat luar biasa ini ya Pak Yudraya iya betul sekali sangat luar biasa para nasional dan juga para peserta diskusi pada malam hari ini tentu saja memberikan manfaat yang sangat berguna bagi kita semua sebagai pendidik agar bisa menciptakan siswa-siswa kita menjadi anak-anak yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat dan cinta dan air begitu Bu Maya terima kasih kami ucapkan terima kasih kepada promoter narasumer dan juga keynote speech dan para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar pada malam hari ini untuk besok masih ada ya Pak Indra ya iya masih ada Bu Maya untuk rail yang kedua saya share akhirnya untuk tema besok adalah profil pelajar Pancasila pendidikan karakter dan literasi jangan lupa di share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan tentunya dengan narasumber dan keynote speed yang luar biasa karakter merupakan hal yang sangat esensial dalam berbangsa dan bernegara karena hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa karakter harus dibangun dan dibentuk untuk menjadi bangsa yang bermartabat sehingga menumbukan dan memperkuat jati diri bangsa menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dan membentuk manusia dan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia berilmu berwawasan dan berkarakter terima kasih kami ucapkan suksesnya acara ini sampai jumpa besok saya P.S.D.A. Devi dan juga rekan saya Bapak Hendra mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam